Hasil uji coba, Joseph petakan kemampuan pemain pengganti. Persebaya menang 2-1 dalam uji coba melawan Maestro FC dalam uji coba di Stadion Gelora Delta Sidoarjo sore tadi, tanggal 12 Oktober tahun 2023. Pelatih Joseph Gombau menekankan bukan skor yang dikejar di laga itu, namun, memetakan kondisi dan kemampuan para pemain pelapis. Gol Persebaya dicetak oleh Kasim Botan menit ke-40, memanfaatkan umpan cutback dari Wildan Ramdhani di sisi kiri, Kasim yang berdiri bebas langsung menceploskan bola ke gawang. Gol kedua dicetak oleh Wildan menit ke-76 sesuai menerima umpan crossing yang mengarah tepat kepadanya, Wildan melepaskan tendangan voli, bola meluncur deras ke tiang jauh. Kita ingin melihat kondisi mereka bagaimana, banyak pemain muda di sini dan melihat bagaimana mereka bermain karena saya baru datang beberapa pekan yang lalu. Mengembalikan sentuhan mereka karena beberapa dari mereka belum bermain di kompetisi, kata Joseph. Joseph tidak melihat skor akhir namun ia melihat perkembangan anak asuhnya, meski mayoritas yang bermain di laga uji coba adalah pemain pengganti Joseph mengapresiasi kinerja anak asuhnya di lapangan. Mereka bermain sudah bagus, meskipun beberapa kali ada kesalahan di lini belakang, namun tidak ada masalah masih ada waktu untuk pembenahan, tandasnya. Bursa transfer Persebaya, bukan Dusan Stefanovic yang out, tapi pemain ini. Manager Persebaya Yahya Al-Katiri mengirim sinyal bahwa keputusan melepas pemain di putaran kedua nanti akan ditentukan Kamis tanggal 12 Oktober tahun 2023. Rumor-rumor liar pun berkembang, sampai-sampai ada media yang menyebut Dusan Stefanovic termasuk dalam daftar pemain yang dilepas. Dusan dikabarkan bakal diganti oleh Yuran Fernandes, nama Yuran muncul bukan tanpa sebab. Faktor yang membuat nama Yuran diisukan bakal direkrut Persebaya karena belakangan santer berkembang isu PSM Makassar sedang kesulitan keuangan. Bahwa nama Yuran masuk radar manajemen Persebaya memang benar, hal itu diungkapkan sumber harian disuai di internal Persebaya. Ia memang ada komunikasi kesana, tapi bukan berarti Yuran akan menggantikan Dusan, kata sumber itu. Kemungkinan Persebaya bisa saja menggunakan dua center back asing. Opsi ini bisa ditempuh jika langkah Soya Mamoto ingin meninggalkan Persebaya sudah tidak bisa ditawar lagi.